Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh teman-teman Hai desainer kembali dengan saya Jay Siddiq di channel saya Hai kepada video kali ini saya akan coba berbagi tips cara mudah membuat sebuah ya untuk postingan Instagram yaitu berupa poster di sini saya sudah memilih ada skem alernya atau warnanya di sini ada empat warna ya dengan warna dasar ungu Oke teman-teman di tutorial ini saya menggunakan software Corel draw ya bagi teman-teman yang menggunakan Corel draw mungkin tidak asing lagi dengan software ini di kenapa saya buat di Corel draw karena untuk desainer desainer pemula khususnya itu masih banyak menggunakan Corel draw sebagai software nya untuk mendesain langsung saya dengan pertama ya langsung saja ke tutorialnya pertama saya membuat lembar kerja dengan menggunakan ukuran satu banding satu atau sini saya buat dua ribu dikali dua ribu piksel Oke kemudian kita kasih warna menggunakan color air driver tools dan kita ambil warna ini disini odanya saya hilangkan ya kemudian disini saya coba buat sebuah elaps tool supaya lebih menarik ya kemudian saya coba kasih warna yang kedua dan ini saya rata pengen gunakan elect and distributes oke sebelumnya ini dihapus hotlinenya kemudian untuk lingkaran yang di bagian luar ini saya masukkan ke dalam persegi ya sebagai lembar kerja yang tadi dengan klik kanan caranya klik kanan kemudian forward clip inside dan pilih kotak yang mana kita ingin masukkan oke kemudian saya buat lingkaran satu lagi dan saya ambil warna yang ini yang agak lebih gelap dan disini saya hapus terus ini diperbesar ya nah disesuaikan dengan lingkarannya dan kita rata tengahkan supaya lebih seimbang oke kemudian ini saya buat satu lagi untuk lingkaran bisa kita duplikat dengan cara ctrl v dan ctrl v ctrl c dan ctrl v ya untuk paste copy dan paste oke oke kemudian saya kasih warna yang ketiga ya keempat ya kering saya coba perkecil sedikit dan kita rata tengahkan oke teman-teman untuk skem warna untuk berupa backgroundnya sudah siap ya oke terus disini saya memasukkan objek berupa orang ya people jadi di si conservation posternya ini berupa welcome ya welcome to March gitu ya jadi ini berupa postingan di feed IG semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman ya oke saya coba ambilkan fotonya dengan klik file dan klik info dan kita cari oke di download oke ini ada people dan dimasukkan kemudian kita klik ya nah foto inilah yang akan kita masukkan di sini ya oke ini kita rata tengahkan ya teman-teman di sini foto sudah masuk tinggal kita coba untuk memasukkan textnya ya oke teman-teman di coreldraw untuk memasukkan text ada di sebelah kiri ada beberapa menu jadi cari aja yang icon huruf A kemudian klik dimana yang ingin kita masukkan textnya oke di sini pertama saya bikin March ini adalah Maret ya oke welcome to March jadi selamat datang di bulan Maret dan sini saya coba pilih untuk jenis fontnya oke saya coba gunakan wall ya jadi font yang sudah terinstall di di device saya jadi jika teman-teman belum memiliki font ini silahkan di download yang yang non-komersialnya ya jadi ketika digunakan sendiri dia ada izinnya oke kemudian ini kemudian ini saya coba duplikat satu lagi oke oke ini kita rata dengan ini oke oke saya coba turunkan sedikit ya oke teman-teman di sini untuk apanya sudah siap oke untuk yang di bagian atas ini ini saya coba kasih warna yang tidak sesuai ya supaya lebih masuk dengan warna ungunya jadi di sini saya menggunakan tiga perbandingan warna yaitu ungu kemudian hitam dan putih jadi teman-teman jika menggunakan konsep design minimalis ya jadi rumus untuk warna itu dia ada kalau saya isi seri menggunakan konsep yang 60 30 10 oke dan untuk ini saya coba cukup membuat dia berupa kita outline saja jadi dia tidak ada inside fillnya oke untuk fillnya kita hapus no fill kemudian uniform fill ini nah kemudian baru untuk outlinenya kita kita ambil yang 5 coba 8 ya 8 pixel kemudian untuk warnanya di warna putih ya sama ini juga bentuk warnanya kita hapus dan kita buat 10 fill dan warnanya warna putih oke guys ini dia kemudian untuk peoplenya ini orangnya kita taruh dia di bagian paling depan dengan cara klik to front of layer atau kalau untuk shortcutnya kita dia shift back up jadi shift back oke ini dia welcome to march dan oke ada kurang saya coba buat untuk bacaan welcome welcome dan untuk welcome to saya coba pakai mon 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 serat sini saya gunakan warna putih ya warna putih oke dan saya coba perkecil dan saya sejajar keningan bacaan welcome to march oke teman-teman ini dia ya jadi teman-teman ingin membuat sebuah feed instagram untuk bisnis organisasi dan sebagainya oke kurang lebih ini salah satu contoh poster yang cukup menarik yang dibuat oke tergantung kreasi teman-teman ya untuk di bawahnya saya coba kasih sentuhan agak gradasi saya coba buat warna agak gelap ya oke terus ini di transparan situ kan oke dan ini bisa ditarik ya ditarik ke atas supaya dia lebih terlihat transparansinya oke ini kurang ke bawah oke teman-teman kurang lebih seperti ini ya untuk proses pembuatan sebuah poster di menggunakan software Corel Draw oke jadi teman-teman bisa berkreasi bisa ditambah sini bacaan desain gunakan gunakan Montserrat oke kemudian ini kita coba bawakan ya dia supaya lebih terlihat ya terlalu besar jadi kurang nggak 6 kurang bagus ya oke teman-teman designer untuk membuat sebuah poster baik itu buat feed instagram dan lain sebagainya kurang lebih seperti ini oke semoga bermanfaat ya untuk teman-teman dan silahkan diperhatikan supaya lebih mahir ya kunci dari sebuah desain itu adalah tergantung kita latihannya kemudian membuat konsep-konsepnya oke teman-teman kurang lebih seperti itu untuk membuat sebuah konsep poster simple semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh